Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak Guru kembali mengingatkan anak-anak dimanapun berada untuk selalu menggunakan protokol kesehatan ya anak-anak dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini terlebih dahulu kita berdoa Demi nama Bapak, Putra, dan Dua Kudus, Amin Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, Amin Demi nama Bapak, Putra, dan Dua Kudus, Amin Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita sudah memasuki tema 6 ya Tentang energi dan perubahannya Tema 1, sumber energi pembelajaran yang pertama Nah, dalam pembelajaran yang pertama ini Informasi dari teks bacaan, itu materi yang kita bahas Lalu pola irama, lalu menentukan waktu kegiatan Oke, kita pelajari sama-sama ya Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia Dengan informasi dari teks bacaan Teks bacaan adalah tulisan yang menceritakan atau membahas suatu masalah Teks bacaan memuat informasi tersurat dan tersirat Informasi tersurat adalah informasi yang tertulis secara jelas dalam bacaan Informasi tersurat adalah informasi yang tidak tertulis secara jelas atau tersembunyi Untuk menemukan informasi dari teks bacaan Kita harus membaca teks tersebut Dengan membaca dan memahami tiap paragraf Maka kita akan menemukan informasi yang termuat di dalamnya Nah, anak-anak perhatikan disitu di halaman 3 Buku penunjangnya ya Di halaman 3 Ada sebuah teks bacaan Dengan judulnya Manfaat energi matahari Bagi kehidupan makhluk hidup di bumi Nah, anak-anak baca ya Tekst tersebut Temukan informasi penting dalam teks bacaan tersebut Apa sih informasi tersebut? Anak-anak pahami dari paragraf pertama Lalu paragraf kedua Ketiga Dan keempat Nah, disitu tentunya Dari judulnya kita sudah tahu ya anak-anak Nah, kita sudah tahu Yang dibahas tentunya Manfaat energi matahari Nah, manfaat energi matahari Bagi kehidupan kita Sehari-hari Pastinya sangat penting ya anak-anak Nah, untuk menjemur pakaian Bagi nelayan Untuk menjemur ikan asin Bagi para petani gabah Untuk menjemur gabahnya Supaya cepat kering Nah, tapi disini Yang perlu anak-anak ketahui Adalah Dibaca dulu ya Dibaca Paragraf demi paragraf Dan temukan informasi dari setiap paragraf Apa sih yang dibahas dalam setiap paragraf tersebut? Nah, dari situ anak-anak bisa menyimpulkan informasi yang terdapat pada teks bacaan tersebut Oke, sekarang pelajaran seni budaya dan prakarya tentang kola irama Tiap lagu memiliki pola irama Apa itu pola irama? Pola irama adalah bentuk susunan irama Seperti panjang pendek atau keras lemah bunyi Pola irama berjalan menurut birama Birama adalah kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu Kuat lemahnya bunyi dibatasi garis birama Birama ditandai dengan tanda birama Nah, itu ya yang kita bahas tentang kola irama Nah, disini ada perintahnya carilah lagu yang bertema sumber energi dalam kehidupan sehari-hari Nah, anak-anak nyanyikan lagu tersebut sesuai dengan pola irama dan biramanya Nah, anak-anak bisa mencari ya Mencari lagu yang bertemakan tentang sumber energi Nah, nyanyikan sesuai dengan pola irama dan biramanya ya Nyanyikan sendiri di rumah juga bisa ya anak-anak Dan digampingi orang tua Nah, ini hanya untuk mendalami materi dan bukan untuk dikumpulkan Oke Sekarang pelajaran matematika tentang menentukan waktu kegiatan Nah, anak-anak perhatikan ya Disini ada dua gambar Ada yang gambar meniram tanaman dan menjemur gabah Kegiatan yang membutuhkan waktu lebih lama adalah Pak Herman menjemur gabah selama enam jam Kegiatan yang membutuhkan waktu singkat adalah Sinta menyiram tanaman selama lima menit Nah, disini Oke Nah, berdasarkan waktunya kita bisa ya Kita bisa melihat waktu mana sih yang sedikit kita gunakan Nah, dalam kegiatan tersebut Menyiram tanaman, menyapu halaman Nah, tentunya membutuhkan waktu yang sedikit Anak-anak Tidak seperti gambar yang kedua ini Nah, seperti gambar yang kedua ini Pak Herman menjemur gabah membutuhkan waktu enam jam Nah, karena apa? Karena kalau menjemur gabah itu sampai kering Supaya Supaya Waktu di mesin Waktu dalam mesin Mudah terkelupas gabahnya Sehingga menghasilkan beras yang bagus Tidak mudah pecah Seperti itu Dan tidak mudah pecah Atau tidak mudah Hancur saat di mesin Nah, itu ya Nah, kegiatan itu tentunya Membutuhkan waktu masing-masing Mana yang lebih cepat Dan mana yang lebih lama Nah, di situ kita bisa menentukan Waktu lamanya kegiatan yang kita lakukan Oke, anak-anak Sampai di sini materi kita pada pagi hari ini Sebelum mengakhiri terlebih dahulu Kita berdoa ya Demi nama Bapak, Putra, dan Ruh Kudus Amin Salam Maria, Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpucilah engkau di antara wanita Dan terpucilah waktu buhmu Yesus Santa Maria, Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Demi nama Bapak, Putra, dan Ruh Kudus Amin Selamat pagi Dan Tuhan memberkati